Polda Sumatera Utara membongkar pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin di 10 titik lokasi di Medan Sumatera Utara. Akibat pencurian tersebut, negara rugi hingga 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan di Traskrim Suspolda Sumatera Utara bersama P2T LPT PLNULP Medan melakukan penggerbekan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan petugas, pencurian arus listrik ini dipakai untuk aktivitas penambangan uang digital Bitcoin. Aktivitas penambangan Bitcoin membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Aksi para pelaku cukup rapi, lantaran mereka tetap meletakkan kotak PLN di dinding. Namun, listrik yang dialirkan merupakan listrik dari arus tegangan tinggi. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 26 orang beserta dengan mesin server. Modus ini adalah modus yang rapi, karena kemudian seperti kita lihat di sini, ini boxnya, box PLN benar. Tapi kemudian aliran listrik yang ada di dalamnya, bukan aliran listrik yang semestinya masuk ke dalam box dan dihitung dengan metra. Yang kemudian diambil oleh mereka adalah yang di atas itu, di mana listrik diambil langsung dari tiang dan dialirkan ke dalam. Pencurian arus listrik ini sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Akibat aksi para pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Akibat aksi para pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah.